Misteri di pasar terapung Eva Nugman dan ilustrator Ella Elviana Ini cukung Nah Ke pasar Mawi senang sekali Kali ini Mawi tidak ikut berjualan Jukungnya hanya berisi beberapa sisir pisang Sekarang makin banyak orang menggunakan uang Tapi caranya lama yaitu bertukar atau baru masih dipakai Untuk itulah pisang yang Mawi bawa buat ditukar-tukar Nih Terkadang si penjual terlalu sibuk Mawi mengambil sendiri barang yang dia mau dan meletakkan pisang sebagai penukar Nih, dia baru nukar Sama jambu tadi kata adik Oh, mengapa orang-orang itu kesal sekali Mawi tidak mengerti mana yang kesal Ini Sama ini 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 bingung Kalau ini bingung ya Nih Ibu datang meminta maaf Ibunya mana ibunya Ini ya Dan memberikan pisang pengganti Mawi juga minta maaf Tapi dia tidak merasa bersalah Mawi bingung Dia, kok pada marah Tapi Yaudah Karena ibunya Nonton Minta maaf Dia tersikit Minta maaf Meskipun dia ngerasa Bergejol Gimana rasanya Dia ngerasa Ngerasa gak salah Kok aku suruh Minta maaf sih Tapi Yaudah Dia minta maaf Rasanya Dari Mawi Gimana Gak enak Mawi Berbalik Dan berhenti Jukungnya Berayun-ayun Mengikuti Riak sungai Ia Mengamati orang-orang Di sekitarnya Siapa Yang telah Mengambil Barang tadi Tanpa permisi Tapi Pandangan Sering terhalang Jukung-jukung Hilirmu Disilih Berganti Mawi Menepi Nih Caranya Di apa ini Ditambatkan Namanya Barangkali Dari pinggir sungai Penglihatannya Akan lebih luas Apa Ditambatkan Ditambatkan Ada banyak Jukung Ada banyak Pedagang Mawi Tetap Tidak bisa Mengamati Semuanya Apalagi Jukung-jukung Itu selalu Bergerak Dan rasanya Tadi Temukan jeruk Di sebelah sana Lebih tinggi Nih Jeruknya Nih Ngawasi Dia Terus Ada lagi Yang hilang Loh ini Yang hilang Pisang lagi Aduh Ibunya Mawi Kan jual pisang Ya Terus Dia Ngamati Eh Aha Akhirnya Mata Mawi Mengangkap Gerak Kesit Di salah satu Jukung Nih Mawi Bergegas Mengejar Jukung Itu Tidak Mudah Dia harus Berkelit Di antara Jukung-jukung Lain Sip 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 Gitu Mawi Berhasil Menyusul Jukung Yang membawa Banyak Keranjang Bambu Itu Pemadangan Di balik Keranjang Membuatnya Tersentak Apa ini Kak Monyuk Bukan Abayu Orang Utan Berkelitalah Pak Bambu Pemilik Jukung Dia menemukan Kedua Anak Orang Utan Itu Saat Mencari Kayu Bakar Induk Orang Tua Induk Orang Utan Terluka Parah Dan Karena Apa Kena Jerat Jerat Pak Badu Tak Berhasil Menyelamatkannya Meninggal Ini Ibu Kedua Anak Orang Utan Itu Masih Terlalu Kecil Untuk Hidup Sendiri Pak Badu Tak Ingin Pemburu Menangkap Mereka Tapi Pak Badu Juga Tidak Tau Apa Yang Harus Dilakukan Selain Membawa Mereka Pulang Mawi Tau Kata Mawi Mawi Mengajak Pak Badu Ketempat Penangkaran Orang Utan Pusat Penangkaran Ini Tempat Yang cocok Buat Kedua Anak Orang Utan Itu Disini Mereka Dipelihara Dan Dilatih Agar Suatu Saat Bisa Kembali Dilepas Ke Hutan Akhirnya Semua Bisa Bernafas Lega Lega Ya Kak Ini Orang Utan Pasar Terapung Di Sungai Besar Kapuas Di Kalimantan Kalimantan Jukung 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 itu apa sih Kak Tau enggak Sampan Ini Namanya Jukung Sampan Kita Enggak Biasa Si Enggak Jarang Lihat Sungai Besar Yang ada Sampan Tapi Kalau ada Kayak Gini Terus Di Dayu Namanya Sampan Atau Di Kalimantan Sana Namanya Jukung Ada Yang Enggak Ngerti Berter Tau enggak Apa tadi Berter Berter Itu Untuk Tukar Menukar Kegiatan Tukar Menukar Namanya Berter Kalau dulu Pakai Berter Sekarang Banyaknya Pakai Uang Mau beli Nukar Pakai Uang Kalau dulu Ditukar Mau Jagong Boleh enggak Tukar Sama Pisang Yaudah Jagongnya Tiga Pisangnya Dapat Satu Gitu Kalau sudah Sepakat Yaudah Ini dipindah Kesini Ini pindah Sini Pengen Ikan Juga Gitu Aku Punyinya Pisang Tukar Pisang Boleh Enggak Ini bilang Enggak Boleh Berarti Enggak Boleh Boleh Anakku Pengen Makan Pisang Yaudah Aku Mau Dua Sisir Dapat Ikannya Tiga Ya Tukar Tukar Jadi Dulu Cara Jualan Seperti Gitu Ini Malah Bagus Tapi Sekarang Masih Bisa Enggak Yang Tukar Tukar Ya Bisa Kita Bikin Aja Masih Ada Tempat Yang Tukar Tukar Tapi Banyak Nah Ini Disini Pakai Tukar Tukar Tapi Kalimantan Sana Ves Mmah Tukar